Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara-saudaraku sebangsa setanah air Dimanapun anda berada, Alhamdulillah Pada kesempatan yang berbahagia ini Kita bisa berjumpa kembali Dengan kami channel Bejondonya Akhirat Sa'bejo bezani wongkang lali Isihwe bejo wongkang iling lan was podoh Mengungkap kontroversi nasab pa'ali Antara taklit dan daril Dalam perspektif Islam Dalam dunia Islam Nasab atau garis keturunan Adalah hal yang sangat dijaga Dan dihormati Salah satu garis keturunan Yang sering menjadi sorotan Adalah nasab pa'ali Yang diklaim oleh sebagian pihak Sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW Namun bagaimana jika klaim ini ternyata Bertentangan dengan data-data ilmiah Dan historis Bagaimana hukum Islam memandang hal ini Terutama jika seseorang tetap Mempertahankan keyakinannya Dengan berargumentasi taklit Atau khusludun Terhadap seseorang meski telah ada dalil Dan hujah yang menyangkalnya Mari kita telah ah lebih dalam Taklit Setelah adanya hujah dan dalil Hukumnya haram Taklit adalah istilah dalam Islam Yang berarti Mengikuti pendapat ulama Tanpa mengetahui dasar-dasar dalilnya Dalam kasus nasab pa'ali Banyak yang merujuk pada pendapat ulama Terdahulu Seperti Ibnu Hajar Namun menurut G. Imaduddin Usman al-Bantani Dalam kitab Sahabat Ibnu Hajar Ibnu Hajar hanya menyampaikan silsilah tersebut Sebagai pengkabaran dari gurunya Bukan untuk mengisbat atau menegaskan Nasab tersebut Oleh karena itu Menggunakan pendapat Ibnu Hajar Untuk mempertahankan nasab pa'ali Setelah adanya dalil Yang membantahnya adalah haram Taklit padahal mampu beristidhal Haram Hukum kedua dalam taklit Menyatakan bahwa taklit bagi seseorang Yang sebenarnya mampu melakukan istidhal Atau penarikan kesimpulan dari dalil Juga haram Misalnya seorang giai yang mampu membaca kitab kuning Kitab sejarah, kitab nasab Dan tesis giai imad Tetapi memilih untuk tidak membaca tesis tersebut Karena khawatir terkontaminasi Atau terkonsekuensi oleh isinya Ini termasuk dalam kategori taklit yang haram Karena ia mampu untuk memahami dalil Namun memilih untuk tetap taklit Taklit bagi orang awam boleh Berbeda dengan dua kategori sebelumnya Taklit bagi orang awam yang tidak memiliki pengetahuan tentang dalil Diperbolehkan Namun penting untuk dicatat bahwa taklit ini harus dilakukan Kepada seseorang yang benar-benar memiliki hujah dan dalil yang kuat Jika orang awam bertaklit kepada pihak yang tidak memiliki dalil kuat Seperti Robi toh alawiyah Maka taklit tersebut tidak diperbolehkan Taklit bagi yang terbatas dalam pengetahuan dalil boleh Kategori terakhir adalah bagi mereka yang memiliki pengetahuan Terhadap suatu ilmu tetapi terbatas dalam memahami dalil Bagi orang-orang seperti ini taklit diperbolehkan Namun tetap harus diperhatikan bahwa taklit ini harus dilakukan Kepada pihak yang memiliki dalil yang kuat dan dapat dibuktikan kebenarannya Kesimpulannya kontroversi nasab pa'alwi menunjukkan Betapa pentingnya memahami konsep taklit dalam Islam Menurut G.I.M.A.T. setelah adanya hujah dan dalil yang kuat Tetap bertaklit tanpa alasan yang sokhih adalah haram Oleh karena itu setiap muslim diharapkan Untuk lebih kritis dan bijak dalam menerima informasi Terutama yang berkaitan dengan nasab atau keturunan Semoga penjelasan ini dapat memberikan pencerahan bagi kita semua Dalam menyikapi isu-isu yang serupa di masa depan Wallahu'a'lam Terima kasih tetap inka ini harga mati Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibarat filosofi lemparan jumro haji Makin kita kritik semakin aman bumi Habib kaya setan tak lagi menakutkan Kita bergerak maju dengan hati yang terang Ibarat filosofi lemparan jumro haji Makin kita kritik semakin aman bumi La 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 Terima kasih.